saudara ini beli lampu led pilih sama ostram ya ini kondisi mati tapi masih ori harga Rp3.000 yang pilih terus yang ostram atau yang lainnya pilih itu harga Rp2.000 ini sama dinamo printer yang kecil ini Rp7.000 yang agak besar Rp10.000 terus yang besar ini Rp30.000 Rp12.000 ada yang Rp24.000 nah ini lokasinya di daerah Gumul Simpang 5 Kediri lampu ori tapi kondisi mati Rp3.000 lampu led nanti coba dibungkan ya saudara ini sudah saya buka ya sudah saya buka nah ini ini ada yang terbakar satu lainnya masih bagus ini kelihatannya masih bagus tapi nanti kita cek yang mengelola kosram nah ini ada yang terbanyak terbakar ini ini yang terbakar dua ini masih bagus semua ada yang jelek satu kayaknya tapi nanti kita cek nah ini yang merek Philip ini harga Rp3.000 yang merek ostram ini harganya Rp2.000 nah kita siapkan baterai 9 volt baterai 9 volt kabel terus lilin terus apa fitting kabel yang ada ujungnya saya kasih jarum ya untuk mengecek nanti kabelnya kabelnya sodir dulu untuk main plusnya sudah saya sodir seperti ini untuk ngecek pertama saya cek dulu yang kelihatannya lampu lednya masih bagus semua ya kita cek gimana masih bagus semua apa enggak cara ngeceknya baterai 9 volt ini langsung kita ujungnya langsung kita taruh di lampu led kalau enggak nyala coba dibalik kabelnya nah nyala 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 ini enggak nyala yang ini nyala 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 jadi nyala semua tidak nyala cuma satu caranya kita cari kanibalan seperti ini jadi lampu light ini diambil lightnya seperti ini kita bakalkan lilin usahakan untuk lampu lightnya ini nanti diambil yang dicek kita cek nanti kita bakar bergurau penjaksa yang tepung seris yang tepung merendah kita harus dit kita harus dit semula merendah kurang satu ya sudah terkumpul ada satu ya ada empat nanti kita cek ya selanjutnya kita cek lagi sama baterai 9V tadi kita balik semua ke lampu lightnya kalau tidak nyala kita balik ke kabelnya ternyata nyala 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 juga nah nyala semua empat jadi nanti kita pasakan ke sini untuk lampu lightnya yang yang putus tadi langsung kita congkel aja sama cutter langsung kita congkel sama cutter ya lalu kita sodir kita kasih vlog vlognya ini harganya sekitar 4.000 ya di toko perlengkapan hp itu ada untuk melepaskan sisa-sisa nah setelah dibersihkan nah sudah bersih seperti ini sudah kita pasang ini tadi lupa ya lupa belum saya coba tadi untuk memperlihatkan bisa tidaknya tapi ya apa namanya harga 2.000 ya pasti ya mati semua pasti mati semua tidak mungkin bisa dijual 2.000 ya untuk menaruh lightnya ini kan ada ada timahnya yang lebar ada yang kecil nah ini nanti nanti disesuaikan disesuaikan disini-sini juga ada yang lebar ada yang kecil jadi tinggal marahkan plak gitu aja atau ada gambarnya ini ada gambarnya juga ini yang besar sama yang kecil untuk tempat timbal tempat timbalnya kita tinggal tinggalnya makan aja ini ini selamat menikmati timbanya banyak tidak masalah yang penting bisa nyala kita ceknya dari sini dulu nah ini nyala ini nyala terus ini kita taruh yang disini kita cek ini nah kalau gini berarti kalau nyala berarti sambung terus kita pindah yang ini disini disini nah ini berarti tidak nyambung ini lo nyambung tinggal ngecek ya kita tancapkan di pln ternyata sudah nyala selamat menikmati sudah nyala sudah nyala mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya saudara untuk misalkan saudara yang punya apa namanya lampu led yang rusak ya caranya betul kan seperti ini sangat mudah sekali mohon maaf tadi sebelumnya lupa belum saya belum saya kasih tau kan ya kalau benar-benar belum belinya itu tidak nyala yang penting ini yang penting saya share untuk ilmunya aja ya terus kalau mau beli yang namoled 3 ribuan itu bisa juga nanti minta kontaknya saya kasih kontaknya ke penjualnya ya karena itu stoknya banyak sekali untuk merk philip osram terus apa namanya gizbo banyak juga disana ya terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat terima kasih